Hai good people, jadi aku udah selesai fotonya dan tadi aku memakai tiga looks dan seru banget konsepnya, tadi sempet foto sama papa juga, terus sempet ada foto sendiri juga gitu, jadi gak sabar untuk ngeliat hasilnya sih nanti. Loh, 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 dia bingung. Ngapain kesini malah ya, tadi foto bareng sama papa juga disini, karena foto sama papa, apa sih nanti, jarang soalnya kita foto berdua, saya gak pernah mau soalnya, papa biasanya jarang sih emang juga foto gitu, tapi ya memang selalu seneng sih dapat kesempatan untuk foto berdua, ya gitu. Seneng aja ini kan kegiatan, mengkompakan, asli gak kompak emang. Mau penganggung? Iya. Iya, kan anak, tapi gak salut aja sama kegiatannya, karena kalau tiap orang berhak untuk mengisi apa ya, memperingati 17 Agustus dengan cara masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Kalau nih, sebagai fotografer membuat sebuah pameran, saya rasa kita ikut dukung dan memang appreciate itu. Gak cuma sekedar pameran lagi, katanya kan ada juga pamerannya banyak berisi informasi-informasi yang penting mengenai sejarah Indonesia lah. Ya, seru lah ya gitu, maksudnya kan juga mungkin secara personality aku sama papa juga beda gitu, terus juga biasanya cewek mungkin lebih kamera ini aware gitu kalau. Taulah papa kadang suka kayak bingung sendiri gitu, tapi ya selalu seru lah sama papa kalau foto, bercanda mulu gak, jakin bercanda kalau lagi foto. Tadi aku pakai tiga look sih gitu, jadi ada satu yang bareng sama papa, terus dua sendiri. Saya cuma satu, ya satu look aja. Selalu canggung kalau di foto memang, gak biasa mendingan seru nge-band aja lebih gampang daripada ini foto. Kalau di foto ada maksudnya, ada value-nya pasti dengan senang hati kalau emang. Ya maulah pastinya seru lah gitu maksudnya kalau foto sama papa, tapi emang ujungnya pasti akan susah untuk foto dengan gaya serius. Sama papa bercanda mulu. Aku kan juga bukan model yang gimana gitu, jadi emang basicnya juga sebenarnya penyanyi, tapi mungkin emang dari kecil udah lumayan biasa juga untuk foto gitu. Tapi ya tetep aja lah butuh, kadang butuh penyesuaian, apalagi nanti kalau misalnya looknya beda-beda gitu, harus menyesuaikan dengan looknya juga gitu. Ya seru sih, maksudnya kalau, aku sih emang kalau hitam-hitam sih emang senang. Ya setelah hitam putih-hitam putih gitu, cuman tadi juga sempat nyoba-nyobain baju ada yang mungkin cocok, gak cocok, emang mungkin lamanya emang nentuin looknya juga sih gitu. Tadi sempat nyobain beberapa baju yang akhirnya juga gak dipakein gitu. Oke good people, terima kasih udah ngikutin aku sama papaku yang tadi udah foto-foto shoot untuk nanti 17 Agustus-an. Dan semoga nanti good people juga bisa ngeliat hasilnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.